Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriya pada tanggal 29 April dan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2022. Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk merayakan lebaran di Kampung Halaman. Untuk kesiapan pengamanan arus mudik dan lebaran 2022, Kepolisian Resort Bantul menyelenggarakan apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Progo 2022. Polri bersama dengan TNI dan personil dari instansi terkait antara lain Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Damkar, Linmas, dan organisasi masyarakat lainnya, turut serta dalam apel yang digelar di lapangan Paseban pada Jumat sore 22 April 2022 yang langsung dipimpin oleh Bupati Bantul Abdul Halim Musleh. Dalam amanatnya, Abdul Halim menerangkan bahwa mapping kerawanan yang telah dilakukan mengindikasikan prediksi gangguan kamtip mas yang harus diantisipasi antara lain terorisme, premanisme, aksi sweeping oleh ormas, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, kejahatan konvensional, penyakit masyarakat, balap liar, petasan, perkelahian antar kelompok, kerumunan masyarakat yang beresiko penularan COVID-19, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan operasi ketupat harus dilaksanakan secara optimal agar perjalanan mudik maupun balik menjadi lancar, aman, dan sehat. Sebelumnya, Polres Bantul bersama dengan Kodim dan instansi terkait telah melakukan operasi cipta kondisi dan penyakit masyarakat sejak sepekan menjelang Ramadan. Ada pun sasaran operasi meliputi minuman keras, kenal pot belombongan, dan juga petasan. Barang sitaan hasil operasi tersebut kemudian dihancurkan usai pelaksanaan apel di ruas jalan depan kompleks Parasamia. Ada 2.500 miras, 112 kenal pot belombongan, dan 250 buah petasan yang dihancurkan. Barang sitaan hasil operasi tersebut kemudian dihancurkan usai pelaksanaan apel di ruas jalan depan kompleks Parasamia. Terdapat 2.500 miras, 112 kenal pot belombongan, dan 250 buah petasan yang dihancurkan pada kesempatan hari tersebut. Jadi yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Kapolres dan seluruh jajarannya yang telah melakukan tindakan yang tepat untuk menjaga kondusivitas Romantun sebagai bulan suci dan seterusnya tidak hanya Romantun saja. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki lebaran, di mana saudara-saudara kita, hande tolan kita datang mudik ke Bantul. Tentu Bantul ini akan didatangi banyak orang. Dan karenanya kita memerlukan satu operasi pengamanan agar kondisi lebaran, kegiatan mudik lebaran ini bisa berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah tentu pemerintah sangat mendukung dengan melibatkan satuan-satuan organisasi yang ada di pemerintah daerah seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk bergabung bersama Polri, TNI, dan relawan yang lain untuk menjaga Bantul ini tetap aman, tetap kondusiv. Lebaran tadi sudah disampaikan di amanatnya Pak Polri bahwa prediksinya memang akan sangat padat, termasuk Yogyakarta. Jadi pasti akan padat. Dan yang itu, itulah lebaran. Kalau lebaran lancar itu saya kira sesuatu yang tidak mungkin ya. Pasti akan padat. Dan tentunya kita perlu rekayasa. Oleh karena itu kami akan membuat empat pos pam dan pos pelayanan. Kemudian ada pos pantau yang akan disebar di daerah-daerah wisata, khususnya di daerah bangunan yang memang rawan sesuai akan kecelakaan. Terima kasih telah menonton!